Intro Sekarang itu semester 7 Ada tetangga mengabarin anak saya kecelakaan Saya lihat anak saya sudah di atas meja Di atas tempat tidur Itu sudah dalam kondisi yang terbujur Mulutnya itu sudah dikasih satu ring Terbuka itu darah sudah nyemprot-nyemprot aja Bukan truk ya di depannya itu? Bukan, bukan Karena kabarnya itu truk katanya Titik terendah dari kabel ini adalah disparator pembatas jalan Itu memang ada semacam Ya kalau memang tidak disengaja ada kelalaian ya Beberapa tulang ini rontok atau pecah Nah untuk makan, katanya sudah nggak bisa makan yang normal Saya mulai investigasi pemilik kabelnya Wah kalau tower yang ini pak Saya tahu Ini adalah punya Bali Tower Mereka langsung mau one time payment Ini gila yang saya bilang Good people Semrautnya kabel utilitas di banyak tempat Salah satunya di Jakarta Telah menimbulkan korban Salah satunya adalah Sultan Rifat Al-Patih Yang mengalami kecelakaan terkena kabel fiber oktik Di kawasan Antasari Jakarta Selatan Bagaimana kondisi korban saat ini Dan bagaimana keluarga menangani kasus ini Bersama saya saat ini sudah hadir Kang Patih Orang tua dari Sultan Rifat Al-Patih Apa kabar Kang Patih? Kabar baik Kang Alhamdulillah Terima kasih sudah atensi ini Jauh-jauh dari studio ke area rumah sakit sini ya Ya kita hanya datang ke rumah sakit Bayangkara Polri Untuk mendengarkan Ya bukan keluhan ya Tapi mungkin aspirasi sekaligus Perkembangan saya ingin tahu dari Ananda Sejauh ini Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan Duka cita yang mendalam ya Atas musibah yang menimpa Ananda Terima kasih Mudah-mudahan segera sembuh Amin Dan tentu saja kita ingin ada keadilan dalam kasus ini Ya Kang Patih boleh cerita dulu Bagaimana sih awal mula kasus ini terjadi Menimpa Ananda Ya sebenarnya ini kalau lebih jauh mundurnya ini kan Anak saya memang kuliahnya di Malang ya Di Universitas Brawijaya Kemudian Liburan semester Lima kemarin Sebenarnya sih sudah cukup lama libur Dia masih banyak kegiatan Semester empat mungkin kalau Januari ya Enggak semester lima Januari kan Dia sudah Januari ke depannya itu masuk semester enam Tapi dia kan menyelesaikan semester limanya Kemudian dia Masa libur semester limanya itu Dia belum bisa pulang karena banyak kegiatan sosma Sosial kemahasiswaannya Karena dia banyak kegiatan Salah satunya itu aktivis Untuk melakukan pendidikan anak-anak jalanan dia Jadi anak-anak jalanan yang putus sekolah Atau yang masa sekolah gak sekolah Itu dia kumpulkan Dia ajarin ngaji Dia ajarin baca tulis dan kreasi seperti itu Sehingga telat dia pulangnya baru tanggal Akhir-akhir Desember Dia pulang ke Bintaru Dari Malang Kemudian rencananya Karena dia hobi motor Sama-sama saya Rencananya Awal tahun Tahun baruan dia naik motor Cuman waktu itu cuaca kurang mendukung Hujan Jadi akhirnya Di rumah saja Di Jakarta saja Di Jakarta Betul Enggak motoran juga Di Jakarta saja kan Agak-agak hujan waktu itu kan Nah sampai kemudian Pas tanggal 5 Hari Kamis malam Itu ternyata Bagus Cuacaananya Kemudian Dia Habis makan malam lah Kita habis makan malam Gak ada planning apa-apa Tiba-tiba dia Dia dapat WA Message dari temannya Kemudian ngajakin motoran malam Gitu loh Nah dia izin ke saya Boleh gak Motoran malam Mau kemana Ya muter-muter aja Supaya Apa namanya Refresing lah Dia bilang seperti itu Lalu Udah dia keluar Melewati Jalan Antasari Ya artinya Dia keluar dari rumah itu Jam 10 lewat 5 Saya masih ingat itu Jam 10 lewat 5 itu Saya manasin motornya Biasalah gitu kan Dia keluar Kemudian ketemu temannya Di satu pompa bensin Dia cerita sama saya Ketemu Tikum lah Anak motor sekarang Baru dia kemudian Jalan Nah setelah itu Saya gak tau kemana Tapi jam setengah Jam 11 Kurang 1.4 lah Saya dapat Ada tetangga Ngabarin anak saya Kecelakaan Nah kecelakaan Dimana Di Fatmawati Karena tau dari mana Dari grup WA dia Karena dia teman anak saya Baru saya ke Fatmawati Nah sampai di Fatmawati Kira-kira 11.4 Saya lihat anak saya Sudah di atas meja Apa di atas tempat tidur Itu sudah dalam kondisi yang Terbujur Mulutnya itu sudah dikasih Satu ring Terbuka itu Darah sudah nyemprot Nyemprot aja Ada apa ini Saya lihat Periksa gak ada luka Hanya lehernya saja yang Kembung Kayak orang sakit gondong Jadi lebih tinggi dari dagunya Saya lihat sini merah Nah setelah Saya cek semuanya Saya baru tanya Siapa yang bawa kesini Yang bawa adalah Satu ojek online Sama temannya Yang sama-sama naik motor Nah dari situ Saya temuin dia Baru dia cerita kepada saya Jadi ceritanya itu adalah Pas melewati Lepas dari depan Citos Ke arah blok M Masuk ke tikungan Antasari Dekat area Haji Naim Patah Tulang Nah Posisi anak saya itu Ada di belakang Satu SUV Gak tahu antara Pajero atau Fortuner Temannya Jadi bukan truk ya Di depannya itu Bukan Karena kabarnya itu truk katanya Tinggi gitu Bukan ya Ya saya gak tahu kabarnya Tapi yang cerita ini adalah Anak saya Waktu Berapa waktu lalu Cerita ini dikonfirmasi Ke Ananda ya Ya pasti Sama si ojek online Sama si Dennis Dennis ini teman anak saya Yang naik motor Nah pada saat kejadian Dennis ini Posisinya ada di depan Anak saya Tapi di sebelah kiri SUV ini Oke Nah Sebelah kanan Dennis Ada SUV Belakang SUV Anak saya Nah Jadi posisi Dennis Dengan mobil ini sama Sama-sama free depan Nah Dennis melihat Karena posisi gelap Gelap sekali Nah kena lampu Headline Daripada si mobil SUV ini Kelihatan ada kabel Tiba-tiba melintangkan Karena kosong Nah Menurut Ananda Sama temannya itu Berapa tinggi tuh kabel Yang lintang Dari tangan Kira-kira Yang pasti Kalau menurut Dennis Karena posisinya adalah Di sini Titik terendah Dari kabel ini Adalah disparator Pembatas jalan Yang ke kanan Apa yang ke arah Dua arah itu Nah sehingga SUV ini sebenarnya Harusnya mungkin bisa menghindari Kalau ke kiri dulu Oh jadi saking rendahnya ya Ya Itu apa Juntayan kabel Ya Harusnya dia bisa menghindari Supaya gak kena di bagian Grill atau cup mesinnya Tapi karena di sebelah kiri Ada kawan anak saya Si Dennis ini Dia gak bisa ke kiri kan Menghindar Jadi ditabrak saja Nah Tapi gak kenceng Begitu ditabrak Rupanya kecantol Ke area Depan Atau area roof railnya lah Mungkin Saya juga gak terlalu Faham disitu Intinya kabel ini Ketarik Nyangkut Sama mobil SUV ini Si Dennis sudah ingatkan Awas Sultan Ada Kabel menjuntai Tapi dia pakai Satu Wireless Komunikasi itu Anak saya gak pakai Di helm Sehingga dia gak tahu Kalau ada itu Karena posisi anak saya Benar-benar di belakang Mobil itu Seperti itu Nah Tarik sampai Kekencangan Maksimal Tiba-tiba lepas Nah lepas ini Lepas dari mobil SUV itu Langsung tengah Langsung ngejepret Orang di belakang Yaitu anak saya Dan pas di tengah Bagian lehernya Saya tanya Apa rasanya Waktu itu Nah anak saya bilang Ya kita gak tahu Apa-apa Tiba-tiba itu Langsung bunyi Langsung dia gelap saja Dalam kondisi Seperti itu Rupanya motornya Langsung standing Kenapa Dia kaget Tangnya ini Dicengkram Gasnya ketarik Jadi naik Karena badannya Bertumpu pada jok Ke bawah Lehernya ketahan Motor Sampai titik tertentu Motornya lari kemana Tangannya terlepas Dia ketinggalan di kabel Dengan kondisi seperti itu Jadi badannya Seperti ibarat yang tergantung Gitu ya Oleh kabel gitu Iya Betul tergantung Lepas Baru yang cerita adalah Ojol yang ada di belakang Di belakang anak saya Ada Ojol Iya Nah Ojol itu yang melanjutkan cerita Begitu dia terjatuh Terhempas dari motor Bukannya dia diem Tapi dia gulung-gulung Ke kanan Ke kanan Ke kiri Berusaha untuk Ngelepas helm Tapi dia gak bisa Ngelepas Gitu Nah kemudian Dibantu sama Ojek online itu Untuk buka helmnya Helmnya begitu dibuka Helmnya begitu dibuka Yang masang kabel optik Itu yang bilang bahwa ketinggian kabel optik itu sudah aman Sudah lima setengah meter Tapi dengarkan cerita ini Bahkan SUP ada bisa nabrak Gak sampai dong lima setengah meter Mungkin Ya hanya sekitar Ya di bawah dua meter itu Sebenarnya gini Ini kan Akhirnya Membuat satu opini-opini yang berbeda ya Tapi kalau saya tanya dari Ojek online ini Yang nganterin Saya sebut nama saja Mas Adit Kemudian ada Dennis Teman anak saya ini Pada saat kecelakaan Itu kan banyak ditolong oleh warga sekitar Terus kemudian ditanyakan Ada apa Ini kenapa kok ada kabel Ya dari sore Sebenarnya sudah menjuntai Cuman warga disini Sudah coba bantu Untuk ikat lagi di Pohon Supaya gak menjuntai Ternyata jatuh lagi Diikat lagi Menjuntai lagi Seperti itu kan Jadi Menurut keterangan warga Ini bukan Sesuatu yang mendadak Karena terkena Truck Yang lewat Same times Pada saat ada truck lewat Kena mobil paciru Kemudian kena anak saya Tidak seperti itu Tapi ini Sejak sore Sebenarnya sudah menjuntai Gitu loh Artinya Kalau boleh saya menyimpulkan Itu memang ada semacam Ya kalau memang Tidak disengaja Ada kelalaian ya Sehingga kabel itu bisa menjuntai Ke bawah seperti itu Artinya Sampai tertabrak oleh Pak Jiro yang Ya mungkin paling tinggi 2 meter lah Ketinggiannya gitu ya Ya Kalau soal kelalaian Atau tidak Ini kan Masing-masing punya opini Kalau saya bilang sih Memang kelalaian Kenapa lalai Ya karena Kenapa kabel ini menjuntai Kok tidak segera diperbaiki Padahal di TKP itu Ada CCTV juga Gitu Kang Nah Kang Patih Setelah korban dirawat Di Fatmawati Itu berapa lama Mengalami perawatan Katanya sempat juga dibawa ke RSTM ya Ya Jadi sebenarnya Di Fatmawati ini Kalau di total Itu lebih kurangnya 4 sampai 5 bulan Kalau di total Nah berapa lama itu Pendarahannya terus terjadi Ya Jadi Untuk penanganan pertama Di IGD Itu lebih kurang Satu malam saja Jadi begitu Eksiden Masuk ke IGD Sekitar jam setengah 11 malam Hari Kamis Kemudian setelah Diobservasi di IGD Baru masuk ke ICU ICU itu sekitar jam 10 Hari Jumat Tanggal 6 Januari Hari Jumat Di ICU Dipasang ventilator Semua alat-alat Semua Baru tanggal 9 hari Senin Itu dioperasi Nah dari operasi itulah ketahuan Ternyata pada saat di Observasi operasi itu Terjadi Apa namanya Remuk Di bagian Tulang tenggorokannya Tulang tenggorokannya Remuk itu artinya Sudah terputus Tapi bukan Terputus satu arah Tapi beberapa tulang ini Rontok atau pecah Seperti itu remuk Ditambah lagi Efek terlalu kuatnya Itu cepretan kabel Saluran makan Saluran nafas Juga terputus Nah Pertama kali dokter Cerita ke saya Sebelum operasikan Di ICU Dipasang selang nafas Dari mulut Ke area paru-paru Untuk batu nafasnya Nah Dokternya cerita Pada saat dia Pertama kali buka Kulit Area leher ini Harusnya kan ketemu tulang Tapi itu begitu Dibuka area kulit Yang keluar adalah selang duluan Nah ini menandakan Memang terjadi Remuknya tulang itu Memang parah Nah Operasi pertama Tanggal 9 Januari Itu operasi Untuk rekonstruksi Area tulang Ini tulang mudahnya Cuma saya gak tau Teknisnya Nyambungnya pakai apa Kemudian menyambung Saluran nafas Sementara saluran makannya Belum bisa dioperasi Karena kondisi anak saya Terlalu riskan Dan kritis sekali Jadi ditambahkan lagi Ya ma Buat saluran nafas Di area tenggorokan Namanya tracheostomy Gitu kang Jadi Kalau saya lihat Maaf saya belum melihat langsung ya Lihat foto-fotonya itu Sekarang kondisinya itu Di Disini ada Alat Untuk nafas Tracheostomy namanya Untuk makan Katanya udah gak bisa makan yang Normal Dari awal kecelakaan Artinya pasca operasi Makan langsung dari selang NGT Sunde namanya ya Itu dipasang dari Lubang hidung Langsung masuk ke lambung Seperti itu kang Nah Itu kan yang Katanya yang menyebabkan Ananda itu Tidak bisa makan normal ya Nah kemudian Dan itu juga membuat Ananda itu Badannya katanya Terang kurus Karena tidak ada Asupan makan Iya Sebenarnya sih Ini Ini adalah satu rangkaian Kejadian yang membuat Anak saya mengalami Beberapa kali kritis Artinya Pasca operasi pertama Dengan selang di hidung itu Anak saya sebenarnya Sudah boleh pulang Walaupun selang makannya Belum disambung Hanya ditempel Kenapa? Karena kondisinya Sudah mulai stabil Dan disarankan oleh tim dokter Dirawat di rumah saja Rawat jalan waktu itu Oke kita rawat jalan Seminggu kemudian Kami kontrol Ke poli THT Yang ada di rumah sakit Fatmawati Sekaligus mengganti Selangnya Kan selangnya cuma umur Satu minggu Karena plastik Kalau yang silikon Satu bulan Karena waktu itu Kita pakai BPJS Jadi Dapatnya plastik Dapatnya yang plastikan Gitu loh Nah Pada saat penggantian selang Yang dihitung NGT Sunde ini Begitu dia Dokternya buka Tarik Bisa Begitu saya Saya kebetulan beliin yang Silikon ya Begitu dipasang yang silikon ini Mampet Dimasukin gak bisa Pakai kamera Satu dipasang lagi Jadi dorong-dorong gak bisa Rupanya disini sudah Mampet Jadi rupanya selangnya itu Sudah terjepit Satu jaringan Namanya Kalau istilah dokter itu Sikatrik Atau jaringan parut Kayak kiluit gitu Begitu tarik bisa Dia langsung nutup Itu yang membuat dia Tidak bisa Sampai masuk ruang operasi Dicoba dipasang Di ruang operasi pun Tidak bisa Kemudian Terpasa dokter harus Konfirmasi ke saya Untuk Masang namanya gastrotomi Pasang selang di Perut langsung Di lambung Nah Ini asal-muasal Kenapa dia menjadi kurus Soalnya Begitu dipasang di perut Oke Baik semuanya Gak ada masalah Prosesnya Tapi karena ada alat Di bagian leher Benda asing Anak saya sering batuk Ibaratnya orang Kalau Habis operasi sesar Ibu-ibu Itu kan Tidak boleh banyak batuk Soalnya kontraksi kan Perutnya Sama Anak saya ada alat disini Sering batuk Kemudian disini Bekas operasi Pemasangan gastro Batuknya kuat Jebol ya Begitu jebol Inilah yang menjadi Abses Kemudian dokter Instruksikan untuk Dikosongkan perutnya Area lambung ini Tidak dikasih makan Selama 15 hari Full Jujur ya kan Ini nama programnya Jujur-jujuran Jujur-jujuran Begitu tahu Kondisi ananda Seperti ini Bagaimana sih Perasaan keluarga Khusususnya ayah Dan ibunya Wah Minggu pertama Jujur kami ini Merasa sudah Tidak bisa terima Apapun situasi ini Menyalahkan banyak pihak Nangis Sedih Sudah complicated Tapi Tetap Saya harus hadapi Anak saya Untuk mendampingi Kemudian Ngasih support Merawat Dan seterusnya Akhirnya Saya bicara dengan isi saya Dah Kita harus mulai Belajar yang namanya Kata ikhlas Menerapkan ilmu ikhlas Kita tidak ikhlas Kita bikin berat pun Tetap kita akan Jalani ini Secara bertahap Untuk mencapai satu titik Pilihannya ada di kita Mau ikhlas Atau Mau berat Akhirnya saya putuskan Saya harus ikhlas Legowo Nerimo Keadaan ini Kita harus jalan Supaya lebih plong Ternyata benar Tapi kan gini Ikhlas Tapi harus usaha Ya Benar kan Usahanya katanya Salah satunya adalah Melakukan investigasi Tentang kasus ini Sekaligus mencari Siapa sih pelaku Yang Apa Membuat kabel Tidak rapi Seperti itu Awalnya Kami tidak Kepikir kesana Kami hanya fokus Mendampingi anak saya Sampai dengan Dia stabil Dari masa kritis Tapi di tengah Perjalanannya Menjadi stabil Dan mandiri Ini anak saya Selalu pesan Tolong cari Pemilik kabelnya Kakak Nggak mau Pemilik kabelnya Enak-enakan saja Kakak jadi seperti ini Yaudah Targetnya adalah Kakak mandiri dulu Bisa bangun tidur Kemudian ke kamar mandi Itu adalah parameter Kakak bisa mandiri Saya sampaikan seperti Benar Sekitar Awal-awal Bulan Mei Dia sudah mulai Bisa melakukan itu Di rumah Tepat 15 Mei Saya masih ingat Hari Senin Saya mulai Investigasi Pemilik kabelnya Siapa ini Pemiliknya Itu kan Oh jadi Sejak peristiwa itu Si pemilik kabel Itu sama sekali Tidak pernah Menghubungi keluarga Gitu ya Betul Kami minta maaf Atas kelelian ini Nggak ada Sama sekali Karena ada beberapa Pemikiran saya Yang pertama Mungkin Pemilik kabel ini Nggak pernah tahu Ada kecelakaan Seperti itu Mungkin ya Kang Sehingga Dari mana dia Mau minta maaf Nggak pernah dapat Informasi kecelakaan Itu versi satu Versi dua Adalah Hari H kecelakaan Atau hari H plus Satu kecelakaan Tepatnya Pemilik kabel tahu Kenapa Di area lokasi Ada kamera CCTV Kecelakaan Kecelakaan malamnya Pagi harinya Ada teknisi mereka Yang datang Untuk merapikan kabel Tiang yang Condong atau miring Ini juga dicabut Dibawa mereka pergi Titik tiangnya ini Dipindahkan ke tempat lain Artinya Secara Logika Logika Mereka kan pasti Sudah tahu Sudah tahu Atau pengen tahu juga Ini kabelku kenapa Kok sampai menjuntai Dia akan rewind Atau playback CCTV-nya Untuk melihat Kenapa Disebabkannya Harusnya Logikanya Dia tahu Pada saat dia Play bike Kemudian Dia lihat Wih Ternyata Kena truk Misalnya Atau kena apa Itu mereka yang lebih tahu Yang kedua Begitu diteruskan Ada kecelakaan Seharusnya Menurut saya Begitu dia tahu Ada kecelakaan Walaupun H plus 1 Mereka kirim orang Ke rumah sakit terdekat Ke UGD Untuk mengkonfirmasi Apakah ke rumah sakit Mayapada Atau siloam Yang dekat situ Atau RSUD Pasar Minggu Atau RSUP Fatmawati Karena area situ Yang paling dekat Empat rumah sakit besar Itu aja Tapi gak ada tuh Konfirmasi apapun Artinya Ya kita positive thinking Asumsi Dia gak tahu apa-apa Walaupun hati saya Menyatakan Dia sebenarnya tahu Karena dia punya CCTV Ada tiga kamera Kang disitu Nah Investigasi Mandiri dilakukan Hasilnya apa Akhirnya ketahuan Ini siapa yang punya Kabbalah sebenarnya Ya betul Artinya itu tidak sekonyong-konyong Tahu Karena saya sendiri juga Gak Tahu sama sekali Startnya itu Hanya saya punya foto Video Daripada Kecelakaan anak saya Dan kabel-kabel Tiangnya itu Saya tahu Saya konfirmasi dulu Ke kantor Kelurahan Kecamatan Cilandak Barat Kemudian gak tahu Saya datang ke kantor Kecamatan Cilandak Tidak tahu Saya datang ke Wali kota Jakarta Selatan Ketemu dengan Sudinkom Info Baru disitu Ada Titik terangnya Dia lihat Jadi level kecamatan Itu juga tidak tahu Tidak tahu Saya tunjukkan Video foto ini loh Towernya kan Towernya itu kan Unik Dia Agak gendut gitu kan Khas lah Begitu saya ketemu Sudinkom Info Dia langsung diap Wah kalau tower yang ini pak Saya tahu Ini adalah punya Bali Tower Dia sebut langsung Oke Kalau bapak perlu ini Saya punya konteknya Orang Bali Tower Saya dikasih Nomor teleponnya Orang Bali Tower Yang incas Loh kok bisa begitu pak Karena kami infrastruktur Di Pemda DKI Itu pakai punya Bali Tower Termasuk kami Gitu loh Ada gak izinnya Oh kalau izin gak tahu Kami hanya Pemakai Gitu loh Bapak tanya PTSP Saya tanya PTSP Gak ada Saya Gak ada izinnya Bukan gak ada izin Gak ada yang tahu Oh gak ada yang tahu Akhirnya saya coba Pergi ke Sudin Bina Marga Dari situ lebih terang Beneran lagi Dia sampaikan Ya Kalau tower yang bapak maksud ini Saya pastikan ini Punya Bali Tower pak Tapi Kita kan gak boleh Langsung Bicara seperti itu Harus cek lapangan dulu Oke kita cek lapangan Beberapa hari kemudian Sudin Bina Marga Jakarta Selatan Bersama dengan kantor kecamatan Perwakilannya dengan kelurahan Itu investigasi Ke lokasi kecelakaan Nah dari situ kita cek semuanya Kondisinya Mereka memberikan satu opini Bahwa dugaan kuat Kecelakaan anak saya ini Kabelnya yang punya adalah Bali Tower Lalu setelah itu Setelah itu Bapak kontak Bali Tower gak Nah besoknya Besoknya saya udah rancang Itu kan waktu investigasi itu Tepatnya tanggal 22 Mei Oke 23 Mei pagi Saya sudah buat surat Saya mau pergi ke kantor Bali Tower Saya cari di Google Karena si orang pemda ini Tidak mau mengeluarkan surat Keterangan itu punya Bali Tower Hanya dugaan saja Pak Pas saya mau berangkat Orang kelurahan nelfon Pak Di kantor kami Didatangi orang Bali Tower Loh Tahu dari mana ini Oh gak tahu Pak Pokoknya ada dua orang Aku dari Bali Tower Mau klarifikasi Katanya kemarin ada Investigasi kabel Kecelakaan Dia datang Pak Saya bingung ini Yaudah saya berangkat aja Ke kelurahan Gak jadi ke kantor Bali Tower Ini yang saya belum pernah cerita Ke teman-teman Atau ke media Walaupun saya pernah cerita Ke Bali Tower Lalu ketemu di kelurahan Hasilnya? Saya ketemu di kelurahan Kebetulan orang kelurahan Cilandak Barat ini sangat baik Maunya langsung dirapatkan saja Mau kasih meja panjang Ada beberapa perwakilan juga Dari kelurahan ada beberapa orang Dari kantor kecamatan ada Dari Bali Tower ada dua orang Pak Safiq sama Pak Mahardika Dan saya Nah dari situlah Dua orang perwakilan Bali Tower ini Mengenalkan diri dan menjelaskan Duduk perkaranya Yang dijelaskan apa? Yang pertama dia mengenalkan diri Sebagai karyawan Bali Tower Karyawan tetap bukan vendor Yang kedua dia bekerja lebih dari 5 tahun Yang ketiga Dia Bekerjanya itu adalah di NOC Bali Tower NOC itu Network Operating Center Jadi yang memang spesial di bidang Infrastruktur jaringannya Terkait ya Di Matraman Itu Nah penjelasan dia yang pertama adalah Informasi kecelakaan yang kemarin Di investigasi yang katanya Dugaannya adalah punya Bali Tower Dia jawab Itu bukan punya Bali Tower Pak Dia langsung jawab Itu bukan punya Bali Tower Tapi punya provider lain Saya tanya langsungnya Siapa Pak provider? Moratel Dia langsung jawab Moratel Kenapa kok bisa begitu? Karena tiang-tiang Bali Tower Yang sudah terpasang Ini juga banyak dicantolin Provider lain Pak Numpang nempel Kabel ini Salah satunya Moratel Itu yang pertama Yang kedua Dia jelaskan Ini bukan punya Bali Tower Karena pada saat kecelakaan Mereka sudah cek dalam sistem mereka Tidak ada alert Alarm Yang Mengindikasikan Kecelakaan ini Karena kabel Bali Tower Pada saat kecelakaan Kalau ada disconnect Atau kabelnya putus Ini harusnya Sistem mereka Di komen senternya bunyi Akan respon ya? Akan respon Tapi ini tidak ada Pak Kami cek pada tanggal 5 Januari Dari sore Sampai tengah malam Itu tidak ada Pak Artinya ini Confirm bukan punya Bali Tower Dia jelaskan Lalu setelah itu Ya saya tanya balik Loh Emang ada Anda tahu Ada Sudah cek belum hari ini? Sudah Pak Saya tadi nunggu Bapak Kami ke lapangan Sudah cek semuanya Ada gak sekarang punya Moratel Yang Bapak bilang Oh kalau sekarang gak ada 5 bulan lalu 5 Januari Ada gak Infrastruktur Moratel disitu? Oh gak tahu juga Pak Tapi biasanya titik-titik kami itu Banyak dicantolin Moratel Jadi dia sendiri sebenarnya tidak pasti Gitu loh Nah Kang Patih Setelah pihak Bali Tower Lewat dua karyawan yang tadi Membantah bahwa itu punya Bali Tower Tapi kan kemarin di Konferensi pers Mereka mengaku Itu memang kebalnya mereka Itu asal-asal Setelah itu gimana Ceritanya Bisa seperti itu? Ya Yang tadi yang kedua Saya belum ini Yang kedua dia bilang Sistemnya gak Mengkomunikasikan kecelakaan Itu gak ada alarmnya kan Saya tanya Anda tahu gak Kabelnya putus atau enggak? Anda punya foto video Gak kecelakaan? Enggak Pak Biasanya Kalau terjadi kecelakaan Kabel kami putus Jadi ini semua adalah Cuman Satu anomali Perkiraan saja Ini loh Saya punya foto Saya punya video Kecelakaan anak saya Setelah kecelakaan Ini ada polisi Ada Satpol PP Itu narik-narik kabel Supaya kabelnya gak ngendelong Artinya apa? Ini kabel anda gak putus Baru dia Dimarahin sama orang kelurahan Jangan menjelaskan Begitulah Bapak ini korban Anaknya Silahkan nih fotonya Sampai lehernya putus Anda malah buang badan Dia minta maaf Ya Pak Mungkin saya yang salah Kali Pak menjelaskan Saya akan laporkan Kepimpinan Terus? Ya udah balik Tapi semua pembicaraan ini Saya bikin Minute of meeting Kang Jadi sempat membantah Tapi kemudian Mengkoreksi Akan laporan lagi Ke atasannya Iya Kemudian ada kontak lagi Dari Belitower Setelah itu saya yang ngejar Karena saya dikasih nomor kontak Atasannya Saya sebut saja Namanya Pak Heriadi Disitulah saya Tektokan terus Dengan Pak Heriadi Pak bener gak ini punya Bali Tower? Belum pak Belum tau pak Masih di godok Di manajemen Pak bener gak punya Bali Tower? Gak tau pak ini bagian legal Ini bagian legal nanti dikabari Itu saya nunggu 2 minggu Baru tanggal 5 Juni 2023 Saya pikir Apa karena saya gak pernah bikin surat? Surat yang saya sudah ketik Belum saya kirim Akhirnya saya sempatkan Tanggal 5 Juni Saya bawa surat Saya ganti ke tanggalnya Datang ke kantor Bali Tower Yang ada di autograf Lantai 77 itu Dari situ Saya kasihkan ke Saya tadinya cari langsung Manajemennya Tapi gak ketemu Saya titipkan ke Corporate Komunikasi Bali Tower Namanya Pak Andika Lah yang terima Saya ceritakan Rupanya Pak Andika Sudah Pernah dengar informasi ini Dan lagi dibahas Di manajemen Isi surat saya apa? Menjelaskan bahwa Tanggal 5 Januari Anak saya kecelakaan Jam sekian 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 Yang Diduga Disebabkan oleh Kabel Milik Bali Tower Saya belum menunduh Diduga Yaudah Diterima Ternyata Hebat Bali Tower Tanggal 6 Juni Satu hari Setelah saya datang Tiga orang datang Ke rumah saya Jam 12 Nah Dari situlah Cerita ini Datang itu Minta maaf Atau mengaku Atau bahkan 2 miliar itu katanya Gak 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 2 miliar belum Masih jauh itu Mereka datang Ngelihat anak saya Kondisinya Kemudian mereka Menyatakan bahwa Betul Kabel ini adalah Punya kami Dari Bali Tower Langsung Aku Udah lega lah Saya udah ketemu orangnya Yang kedua Dia sampaikan juga Bahwa mereka Berjanji tanggung jawab Menyelesaikan masalah ini Yang ketiga Mereka bahkan Memberikan satu formula Kompensasi Yang ditawarkan adalah Bapak anaknya Kira-kira Berapa kali lagi Pergi ke dokter Untuk rawat jalan Kemudian Satu kali ke dokter Estimasinya berapa Tinggal dikalikan aja Mereka langsung Mau one time payment Ini gila Saya bilang Gak ngelihat Anak saya seperti itu Penderitaannya Kedepannya Dokternya aja Gak ngerti Langsung tawarkan Pembayaran seperti itu Ini sadis Saya bilang Gak 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 begitu Anda tamu saya Gak boleh juga Saya akan marah Jadi saya jelaskan Itu keinginan kami Bukan begitu Keinginan kami Adalah Anak saya Bapak lihat seperti ini Melalui proses yang panjang Kritisnya bagaimana Saya tunjukkan Foto video Baru dari situ Dia Wih kaget Lihat foto-fotonya Gak pernah nyangka Bagaimana Lehernya ini Terputus Tenggorokannya Bagaimana Ininya bocor Dia langsung Oke oke pak Kalau begini Saya lapor dulu Ke manajemen Terima kasih Nah tiga orang itu Saya sebut nama saja Ada nama pak Deden Itu sebagai Juru bicaranya Kalau saya lihat Yang paling senior ya Karena dia Saya cari di Google Di internet Dia adalah PMU Project Management Office Yang kedua Ada pak Bahrul Itu bagian legal Yang ketiga Ada pak Rizal Bagian marketing Government Setelah diskusi itu Mereka pamit pulang Saya dikasih Contact dari tiga orang itu Hanya satu Yaitu pak Bahrul Saja nomor Sebagai Gateway Atau pintu saya Untuk komunikasi Ya sudah Mereka balik Apa yang kita bicarakan Saya ketik sebagai Minute of meeting Langsung saya kirim Ke WA Ke pak Bahrul Sebagai Bukti Bahwa mereka sudah Mengaku Sebagai bukti Bahwa mereka sudah Siap bertanggung jawab Walaupun Saya bilang Kalau ada yang kurang Atau perlu ditambah Bapak Kasih tahu saya Saya koreksi Kalau tidak ada Berarti sudah oke Oke pak Sudah clear semua Sama Yaudah Itu sebagai salah satu Konfirmasi saja Nah lalu Mereka tiba-tiba Mau kasih 2M itu Sejak mereka datang Inilah Proses yang panjang Yang saya selalu Follow up ke mereka Saya selalu Setiap hari Whatsapp Telepon ke pak Bahrul Sudah ada belum pak Gimana perkembangannya Selama hampir 2 bulan Hanya 3 Kalimat saja Yang dijawab Sejak bulan Mei Ketemu itu Juni Tanggal 6 Mereka ke rumah saya Sampai Viralnya Masalah ini Cuma 3 Jawabannya pak Kalimatnya Kami sampaikan Ke manajemen Tunggu jawaban Dari manajemen Dan terakhir Jawabannya pak Tidak tahu Ini nyawa Ini saya minta Tolong diobati Saya itu sampai Mohon-mohon Tapi selap itu Iya pak Kami sampaikan Ke manajemen Kapan pak Iya pak Belum ada jawaban Dari manajemen Begitu saya pres lagi Kami tidak tahu Sakit gak saya pak Digitukan Saya coba tahan Setiap minggu Kalau tidak hari Selasa Hari rebuh Saya datang ke kantor Balitor Untuk apa Untuk ketemu manajemen Dengan bawa surat Permohonan Percepatan Penyelesaian Kecelakaan Ananda Sultan Saya mohon Ditemukan dengan manajemen Saya kasih suratnya Saya tungguin Tidak ditemuin juga Yang keluar pak Pak Bahrul lagi Kalau tidak pak Bahrul Dengan pak Dan pak Bahrul itu keluar Bicara Tapi tidak ada Petusan apa-apa Ya hanya ngobrol Seperti ini Ngobrol Masalah yang lain Masalah Cerita-cerita yang lain Tapi begitu Tanya Esensi Masalah ini Kami sampaikan Ke manajemen Coba Padahal saya sudah Coba edukasi pak Oke kita bicara Tentang biaya Dan lain-lain Itu nanti Paralel saja Kasih jaminan Anak saya berobat dulu Obatin dulu Memang saya pakai BBJS Tapi lambat Ini harus segera Ditindak lanjut Kasian ini anak Kami sampaikan Ke manajemen Sakit gak Itu puncaknya Sampai Tanggal 24 Juli kemarin Juli kemarin Saya loncat saja Karena jawabannya itu-itu terus Kalau saya cerita Nanti habis ini Berarti berapa lama Ada sebulan lebih ya Hampir dua bulan pak Dari 6 Januari Sampai 24 Juli Anak saya Kritis lagi Harus dirawat Dan itu Akhirnya saya masukkan Ke Kencana Di rumah sakit RSCM Dari situ Dokter Begitu masuk ke rumah sakit Saya foto Cepret Saya kirim lagi ke mereka Gak dijawab Kemudian Masuk ruang operasi Selesai ruang operasi Saya dipanggil dokternya Ternyata hasilnya kurang bagus Karena mengalami kelumpuan Di pita suara Dan seterusnya itu Anak saya Saya telepon lagi pak Barul Saya coba telepon Sampai akhirnya nyambung Baru disitu ada pembicaraan Pak anak saya Kondisinya Tidak baik Hasil observasi tim dokter RSCM Menyatakan anak saya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sampai ada potensi Akan menjadi Permanen pakai peralatan ini Bagaimana manajemen Anda Oke pak Saya sampaikan ke manajemen Pasal satu lagi Kapan Balik lagi ke pasal satu Tidak tahu Kapan pak jawabannya Tidak tahu Pasal tiga Pasal satu Disampaikan ke manajemen Pasal dua Adalah Belum ada jawaban dari manajemen Pasal tiga Tidak tahu Saya berani Fight Sedih gak ngadepin anak yang seperti ini Hari-harinya Ternyata mereka memperlakukan saya Seperti itu Saya untuk mohon ketemu Manajemennya Direkturnya Yang bisa memutuskan Jangan pak Barul Supaya apa Supaya tidak ada Personal Problem saya dengan pak Barul Dengan ngepress ini Tetap temboknya pak Barul Karena balik tower sudah kelar Ini gila Ini ada apa ini Dan gak bener itu kan Menyampaikan Tidak boleh Mempublikasikan juga Tidak boleh Apa Minta tidak melapor Juga ke polisi Karena itu Bapak ya Apalagi korban Padahal saya kesel banget Kenapa Yang ngomong aja itu Pengacara pihak ketiga Gitu loh Saya itu langsung keluar Janjuk-janjuknya itu keluar Saya gitu loh Lu siapa Proses penguatannya ini Masih panjang Panjang pak Syaraf pak Anda bawa uang 10 miliar pun Saya tolak lah Nah warin 2 miliar Itu semua gimmick Dan konten Skenario saja Ya inilah Jawaban-jawaban dari Allah Atas semua doa kami Termasuk Saya yang pernah janjikan Karena saya Satu hal Pada saat dia siuman Dan dia nangis Karena dia tidak bisa bicara Kamu diuji Allah Kamu akan naik level Kok Allah jahat ya Kesainya 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 Wah Kesin Terima kasih.